Secara hukum, CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Fina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas vira motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Fina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Fina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti autentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Fina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 9-1 kuasa hukum keluarga Fina. Ada perkembangan terbaru katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik, digital forensik atas harddix dari DPR-nya. Atas harddix dari DPR-nya. Tanpa itu dia bukan okti autentik. Atau kalau pernah di-cloning, plastiknya harus bisa di digital forensik. Nah, digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam harddix tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timing-nya. Kalau sudah pernah di-cloning, yang di-cloning itu yang di digital forensik. Jadi, CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas harddix dari DPR-nya. Untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut, apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Fina. Jadi, jangan asal ngomong, jangan asal tomber substansi hukumnya. Perlu. Totten pari.